Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukarillah wa ni'matillah la khaula wa la quwata illa billah Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesihatan dan juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih bisa belajar seperti biasanya walaupun dengan sistem daring oke anak-anakku sekalian pada hari ini kita akan belajar mengenai matematika dengan pola pada barisan bilangan kalau bicara dengan pola kita next dulu ya oke kalau tadi ya kita berbicara pola pasti kita akan teringat seperti layang-layang nah layang-layang itu sudut persudut itu punya pola ya kan coba bayangkan kubus kubus itu juga punya pola ya kan dari sisi ke sisi nah itu punya pola nah kali ini sebelum kita belajar mengenai kubus kita akan belajar mengenai pola bilangan pada kompetensi dasar kompetensi dasar bilangan 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek misalnya kalau kita pakai pointer dulu ya oke jadi membuat generasi generasi pola dan barisan bilangan dan membuat konfigurasi objek kompetensi yang kedua kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek oke kira-kira itu yang akan kita pelajari pada hari ini next bahasan pada pertemuan pertama ini kita akan menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan oke oke next oke coba perhatikan bahwa pola dari suatu barisan bilangan yang ini ya yang pada apa namanya yang A ini oke yang A ya yang A yang A itu adalah 1 kemudian 5 kemudian 9 nah kenaikannya antara 1 ini ya kalau kita coret ya ya jadi 1 ke 5 itu kenaikannya adalah berapa ya 1 biar 5 ditambah dengan 4 oke ditambah ini ya ditambah dengan 4 nah 1 ditambah 4 kemudian 5 ya kan nah kemudian 5 ke 9 berapa ya jawabannya tepat yaitu 4 berarti 5 tambah 4 adalah 9 berarti ini penambahannya adalah 4 ya sini 4 5 ke 9 ya itu juga penambahannya sama-sama 4 nah jadi bisa apa namanya jadi pada titik-titik ini ya pada titik-titik ini berarti 9 titik ini berapa ya berarti 4 ya berarti ini adalah 3 13 oke 13 ya ini pointernya agak melebar jadi orang bagus ya nah pada A ini jadi intinya pada A apa namanya poinnya pada A ini jadi setiap penambahan 1 1 ke 5 ya 1 tambah ini adalah 4 ya kita ganti nah jadi 1 1 tambah 4 ya tambah dengan 5 5 disini ada 9 berarti penambahannya adalah 4 nah ini ada 0 berarti 9 ditambah 4 adalah disini jawabannya adalah 13 13 ditambah 4 berapa yes 17 jawabannya 17 ditambah 4 ya terus kemudian penambahannya berarti ini penambahannya adalah E 4 oke kemudian yang B kemudian yang B kemudian yang B ya kemudian yang B yang B 5 kemudian angka selanjutnya adalah 10 15 20 25 kemudian 0 0 ya kemudian 35 nah berarti kita lihat kita periksa 5 biar 10 bagaimana oke berarti penambahannya 5 ya kan 5 tambah 5 berarti berapa 10 berarti 5 apa namanya koma 10 itu penambahannya berapa penambahannya adalah 5 5 5 oke ya jadi B ini polanya adalah tadi ya setiap penambahannya adalah 5 5 tambah 5 10 10 biar 15 berarti ditambah 5 20 ditambah kemudian 25 disini titik ini pasti berarti 30 yes 30 oke 30 35 berarti ditambah dengan 5 oke oke kemudian yang C yang C berarti yang C ini berbeda polanya dengan yang A dan B 1 kemudian 4 ya kan kemudian 10 kemudian 19 kemudian 31 ya kan ya 31 yes jadi kalau kita lihat ya kalau kita lihat berarti gimana penambahannya ya penambahannya kalau tadi yang A B tetap ya kalau A tadi adalah penambahannya 4 ya kalau B penambahannya setiap kebilangan selanjutnya adalah 5 nah yang C ini berbeda 1 ke 4 itu berarti penambahannya ada 3 1 tambah 3 adalah 4 ya ya 1 kemudian ini maaf 4 ya adalah penambahannya ini berapa adalah 3 penambahannya 3 penambahannya 3 4 ke 10 berarti itu penambahannya berapa ya 4 ke 10 adalah 4 tambah 6 adalah 10 ya 4 tambah 6 10 berarti penambahannya ini 4 ke 4 ke 10 ya ini penambahannya adalah penambahannya adalah 6 ya ya jadi 4 tambah 16 adalah 10 nah kemudian angka selanjutnya adalah 19 9 19 biar 10 10 ke 19 berarti penambahannya ada berapa 9 oke nah berarti ini coba kalau kita lihat polanya penambahannya 3 6 ya berarti 3 kali 3 kali ini 3 kemudian 6 6 ditambah 3 sama dengan 9 oke 3 tambah 3 sama 6 sama dengan 6 6 tambah 3 sama 9 nah bagaimana dengan angka 31 berarti penambahannya berapa 9 berapa 12 ya 12 nah kemudian di angka itu adalah 31 oke next yang D yang D jadi polanya kalau yang C itu adalah setiap kenaikannya ditambah dengan 3 ya 3 oke kemudian yang D yang D 1 kemudian ke 1 adalah 4 kemudian adalah 9 16 kemudian titik kemudian titik lagi kemudian adalah 49 ya 49 bagaimana caranya bagaimana ya kalau kita lihat polanya ini berbeda lagi kalau ini per polanya 1 ya jadi kalau ini kuadrat ya jadi kuadrat ya jadi kalau 1 kuadrat adalah jadi kalau yang ini jadi yang kalau yang D misalnya 1 1 kuadrat adalah 1 ya kemudian kalau 2 kuadrat ya adalah 4 ya kemudian kalau 9 berarti kuadrat 3 3 kuadrat nah kemudian kalau 16 berarti 4 4 kuadrat ya masih ingat ya karena apa karena 2 kali 2 4 9 berarti 3 kuadrat 3 9 16 adalah 4 kali 4 oke dan seterusnya jawabannya yang kosong ini adalah kuadrat 5 ayo kuadrat 5 berapa 2 selanjutnya adalah 6 6 kuadrat ya karena apa itungannya nih 1 ya kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 5 berarti jadi kuadrat 6 6 6 6 36 yang terakhir yang 49 ini adalah kuadrat 7 nah 7 kali 7 49 oke disini sudah paham ya pola dari suatu barisan bilangan jadi kita melihat kalau tadi pola kalau yang A polanya adalah penambahan tetap yaitu penambahan 4 kemudian kalau yang A tadi setiap penambahan ini adalah adanya 4 tetap ya ke yang angka selanjutnya bilangan selanjutnya adalah 4 tetap semuanya sampai akhir penambahannya adalah 4 yang 5 juga seperti itu tetap polanya kemudian yang C polanya sudah mulai berubah ya tadi ya 3 6 seterusnya yang D juga polanya sudah berbeda nanti kalau menyelesaikan tugas atau soal kalian harus membuat pola-polanya sudah memikian lupa oke 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 kita next selanjutnya ya ya ini ya oh ya disini kalian bisa lihat caranya ya yang sudah kita kerjakan tadi disitu sudah ada ceritaan-ceritaan bapak tadi ya hasilnya ya oke ya jadi A setiap A itu adalah penambahan 4 yang B 5 kemudian yang C 3 6 9 12 15 oke penambahannya polanya sedangkan D itu adalah kuadrat kuadratnya tetap tapi kuadrat 1 2 3 4 5 6 sampai akhir oke next itu adalah garis bilangan example-nya sebagai contohnya ya disitu ini contoh lagi ya nah example A misalnya 13 nah 13 ke 23 perhatikan 13 ke 23 berarti berapa 13 ke 23 adalah polanya berarti berapa berarti 13 ini adalah 10 ya 10 oke kemudian 23 ditambah 10 berarti disini yang kosong itu adalah 33 oke nah kemudian ditambah 10 lagi berapa ya 4 3 4 3 ditambah 10 berarti 5 3 5 5 3 ditambah 10 6 3 benar ya oke jadi penambahannya adalah 10 ini polanya tetap bagaimana dengan yang B yang B kalau kita perhatikan B 1 ditambah 2 ya kemudian 2 ditambah 3 kemudian 3 tambah 4 nah bagaimana polanya perhatikan berarti disitu ada apa namanya yang titik-titik itu adalah berapa ya 4 ditambah 5 kemudian 6 tambah 7 ya polanya itu yang kalau yang ini polanya tidak ada hitungan ya yang ini cuman kalian harus lebih teliti dan mencocokkan saja misalnya kalau ini ya ini 1 ditambah 2 selanjutnya berarti ini kan 2 setelah 2 jadi 3 setelah 2 disini 3 disini setelah 3 disini 4 disini 4 5 disini ya 5 dan 7 oke oke nah ya kemudian yang C yang C titik-titik ya koma titik-titik 75 100 125 titik-titik jadi kita lihat dulu 75 75 ke 100 itu penambahannya ada berapa hmm ayo berapa 75 ke 100 ya berarti ada berapa 2 li lihat nah kalian sudah bisa melihat disitu ya oh dan depannya berarti berapa berarti depannya adalah 25 kemudian 50 ya kan 75 100 berarti penambahannya adalah 2 li 25 ya jadi setiap penambahannya ini adalah 2 li 25 ya ini polanya tetap yaitu penambahannya 2 25 jadi yang depan sekali itu adalah angkanya adalah 2 25 ya oke sampai disini fahamlah ya ini polanya tetap ya kemudian selanjutnya ya selanjutnya ada soal ya kerjakan soal latihan berikut kerjakan latihan di bawah ini ya 1 sampai 5 ya jadi eh kerjakan di kertas ya nanti soal apa namanya jawabannya kalian fotokan kemudian kirim jawabannya di chat telegram di forum apa namanya chat pribadi ya nanti kalau chat di apa di grup semuanya beratau deh ya kan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati